kemana aja nih Al-Kasih ya Allah mati suri udah 10 tahun nih kemana aja kalian sibuk ngapain aja selama ini ada apa yang membuat hiatus selama 10 tahun dijawab dulu Mas Arief kali ya Mas Arief silahkan yang seperti yang kita tahu Al-Kasih itu kan vakum 10 tahun karena kan beritanya kan El Ibnu yang sakit itu kan dari situ kita memang vakum lama setelah Ibnu waktu itu beritanya viral di Medsos dengan ada Ibnu tinggal di Panti akhirnya kita sepakat untuk berkumpul dan menghidupkan kembali Al-Kasih intinya untuk solidaritas juga waktu itu ya kita lihat Ibnu kondisi seperti itu kita berusaha untuk menyatukan kembali Al-Kasih mudah-mudahan dengan Al-Kasih ini jalan memberikan semangat lah untuk Ibnu bahwa Ibu bisa bangkit gitu aja Oke jadi sedikit latar belakang ya bahwa Al-Ibu ini mengalami stroke ya betul ya teman-teman? Betul, betul Kondisi terkini seperti apa? Kondisi terkini masih kondisinya sekarang kalau yang saya lihat itu masih tetap belum ada perubahan masih stroke lah ya artinya masih sakit masih belum ada terapi ya itu sih masih cuman mungkin karena bukan apa ya bukan penyakit yang mudah juga kali ya harus ya stroke itu kan udah apalagi stroke itu udah tiga kali jadi agak-agak berat agak-agak lagi ini juga sih harus sabar juga dan kita tentunya mendoakan ya Sobat Medcom supaya Al-Ibnu ini lekas pulih lekas kembali ke Al-Kasih dan mungkin langsung bisa berkolaborasi sama Septa yang ditunjuk menjadi vokalis bukan vokalis baru sebetulnya tapi menggantikan Ibnu kemarin gitu ya medcom.id a part of Media Group Network